Hai hai hai, selamat datang di channel Hiburan Populer. Sosok Anya Geraldine saat ini memang dekat dengan penyanyi muda bertalenta, Rizky Fabian. Hal itu lontaran Anya menjadi model untuk musik video trilogi garis cinta, yakni cuek, mantra cinta dan juga makna cinta, yang dibawakan oleh anak sulung komedian Suleh tersebut. Namun belakangan Rizky atau Iki dikabarkan menjadi orang ketiga atas berakhirnya hubungan nasmara antara Anya Geraldine dan juga Ovi Rangkuti. Meski berasal dari kalangan non-celebritis, namun gaya hidup tajir kerap diperlihatkan oleh Ovi mantan kekasih Anya itu. Sekedar buat seru-seruan aja, gimana ya perbandingan antara Ovi dan Rizky dari beberapa sisi? Juste kamu tonton aja ya, aduk kaya dan gaya Ovi Rangkuti dan Rizky Fabian pada konten hari ini. Namun seperti biasa, sebelum kita melanjutkan pembahasan hari ini, jangan lupa untuk kalian menekan tombol subscribe dan juga lonceng notifikasinya, biar kamu selalu mendapatkan update-an konten terbaik setiap hari hanya dari channel Hiburan Populer. Pekerjaan Novi vs Rizky Bukan dari kalangan selebriti, Ovi Rangkuti disebutkan oleh Intif Seleb adalah seorang selebgram yang juga pengusaha. Ovi kerap traveling ke berbagai kota di Indonesia hingga luar negeri. Followernya kini mencapai 180 ribuan di akun Instagramnya. Nah, berbeda bidang pekerjaan, Rizky Fabian adalah seorang penyanyi dan juga aktor yang terkenal lewat lagu Kesempurnaan Cinta di tahun 2015 silam. Dan sebelum itu dirinya sudah dikenal publik karena merupakan anak dari kemudian terkenal, Sule. Mobil Ovi vs Mobil Iki Tajir melintir, Ovi kerap memamerkan mobil mewah yang dimilikinya. Nah, telah memiliki mobil BMW berharga fantastis di usia muda, item otomotif mewah memang telah menjadi hobi favorit Ovi sejak lama. Dilansirkan dari unggahan ADN Times, saking hobi dan cintanya pada dunia otomotif, Ovi bahkan lebih sering mengunggah foto bersama mobil kesayangannya ini daripada momen mesranya bersama Anya saat masih mesra dulu. Sementara itu, salah satu mobil milik Rizky Fabian adalah mobil Amerika seharga miliaran rupiah yakni Ford Mustang yang merupakan pemberian ayahnya sendiri. Sebenarnya menurut KapanLagi.com, ada lagi sejumlah mobil milik Rizky yang berjejer di rumahnya dan salah satunya adalah BMW seri set 4 yang dibeli dari hasil kerjanya sendiri. Namun, mobil ini jarang dipakai oleh Iki yang sama seperti Ovi Rangkuti juga menyukai dunia otomotif. Gaya Pacaran Anya Geraldine mulai terlihat menunjukkan kedekatannya dengan Ovi Rangkuti pada September 2018 silam. Disebutkan oleh laman Pobela, selama pacaran keduanya dikenal sebagai pasangan yang selalu tampil lengket dan mesra, bahkan Anya menyebut dirinya bucin pada sang pacar. Intensitas pertemuan Anya dan Ovi yang sering disebabkan oleh jarak antara kediaman keduanya yang terbilang dekat, jadi tidak heran mereka nyaris bertemu setiap hari. Dituliskan oleh Detik.com, ketika Ovi Rangkuti sedang bekerja, Anya Geraldine rela menahan lapar demi makan bersamanya. Tuh, romantis banget ya. Namun belakangan ini jalinan cinta mereka harus berakhir, tetapi mereka memutuskan untuk bersahabat. Nah, lain lagi dengan pelantun lagu Cuek, Rizky, dan Asalia, Bianda, Avisa itu, diinfokan oleh Pobela, mereka mulai go publik pada awal Januari 2019 dengan menunjukkan kemesraannya lewat Instagram Story. Berbeda dengan Anya dan Ovi yang rumahnya berdekatan, Rizky dan Asal harus rela menjalin hubungan jarak jauh, lantaran Asal menetap di Bandung sedangkan Ikih tengah berkarir di Jakarta. Terpisah jarak, pelantun lagu menari ini pun seringkali mengungkapkan rasa rindunya melalui media sosial. So sweet banget ya. Nah, saat bertemu, Rizky dan Asal tidak ingin melewatkan momen tersebut begitu saja. Keduanya pun tampak mesra ketika bersama. Namun itu semua tinggal kenangan pada awal Juli 2020 lalu. Hubungan Rizky dan Asal juga telah berakhir. Gaya Fashion Ovi Rangkuti kerap memamerkan gayanya yang fashionable dengan gaya casual dan manly. Nah, karena punya paras yang menawan, makanya tidak heran kalau Ovi juga menjadi idaman para cewek-cewek. Dan ia pun kerap mengenakan busana dengan padu-padan minim warna yang terkesan cool dan juga apadanya. Tidak kalah kece, dikutip dari situs intip seleb, Rizky Fabian juga dikenal memperhatikan penampilannya. Pelantun lagu tak ingin pisah lagi ini selalu terlihat trendy, baik di dalam kegiatan sehari-hari maupun saat manggung. Bahkan, bisa dibilang Rizky Fabian adalah satu penyanyi yang dikenal stilis dengan dandanan cenderung minimalis dengan padu-padan warna lembut cenderung pastel. Rumah Rizky dan Ovi Meskipun masih lajang dan baru berusia 22 tahun, sejak tahun 2019 lalu, Rizky telah berhasil membeli sebuah rumah mewah yang minimalis, modern dan terkesan anak mudah banget. Input dari kapanlagi.com, hal itu bisa dilihat dari desain ruang tamunya yang berada di lantai 1 dan kamar tidur iki yang berada di lantai 2. Mengusung konsep minimalis dan modern, ruang tamu rumah Rizky Fabian menjadi satu dengan dapur mini yang dilengkapi dengan kulkas dan juga microwave. Rumah Rizky Fabian juga dilengkapi kolam renang, serta sudut rumah ini juga bisa dipakai bikin konten. Selain itu, ada juga studio musik yang sudah melahirkan banyak lagu hit seperti Cuek, Mantra Cinta dan juga Makna Cinta. Sementara itu, hingga info ini dituliskan, informasi tentang profil rumah Ovi belum diperoleh. Namun, bila menilai gaya hidupnya, bisa dipastikan Ovi juga memiliki rumah yang tidak kalah mewah. Nah, dalam sebuah channel YouTube diperlihatkan, sekilas rumah Ovi yang mewah dan elegan dan juga dilengkapi dengan kolam renang. Namun, belum diketahui apakah informasi tersebut valid atau tidak. Nah, gengs. Dari sejumlah komparasi tadi, menurut kamu, siapa nih yang paling keren dan atau tajir? Ehm, apakah Ikih atau malah Ovih? Ehm, pada akhirnya sih, bukan soal siapa yang paling keren dan tajir. Yang terpenting sih, keduanya mandiri dan bekerja keras dan menikmati kesuksesannya sendiri. Oke, terima kasih banyak yang sudah menonton sampai di sini. Kini saatnya kalian memberikan Mimin like sejarah video ini. Dan terakhir, jangan lupa untuk berkomentar di kolom bawah sana. Ketemu lagi besok dan bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.